Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Mario Gunawan, pendeta GKI Kediri. Bapak Ibu kita akan merenungkan tema, Kita Kuat Karena Bersama. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami pagi ini hendak merenungkan firmanmu. Berkatilah supaya apa yang kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh menuntun langkah kehidupan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, batu ini keras, pecahnya susah, bahkan mungkin butuh dihantam berkali-kali sampai batu ini bisa menjadi hancur. Mengapa? Karena struktur batu ini solid, kuat di dalamnya, sehingga tahan terhadap tekanan dan benturan. Bapak Ibu percaya? Kalau tidak percaya, monggo. Boleh dicoba. Nah, bagaimana dengan batu yang ini, Bapak Ibu? Batu ini rapuh, mudah hancur. Jangankan dihantam berkali-kali, jatuh pun pasti akan patah dan luluh lantah. Inilah gambar kehidupan kita, baik sebagai individu maupun dalam hidup komunal kita sebagai gereja maupun juga keluarga. Keluarga dan gereja yang solid seperti batu ini, kuat di dalamnya, akan mampu bertahan. Akan mampu untuk melewati segala tekanan dan benturan yang terjadi. Sebaliknya, jika dari dalam saja ada kerapuhan, ada rongga yang memisahkan, maka keluarga dan gereja bisa saja terancam hancur dan sulit untuk bertahan terhadap tekanan dan benturan. Kita melihat bersama bagaimana sejarah gereja mula-mula ketika ditekan, dihantam luar biasa dari pihak luar, karena dalamnya solid, mereka kuat dan saling menopang, maka munculkan istilah semakin dibabat, semakin merambat, semakin ditekan, gereja justru semakin bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Keluarga pun demikian Bapak Ibu ketika setiap anggota keluarga itu bersedia saling bergandengan tangan, saling menopang, saling menolong. Saya yakin bahwa badai sebesar apapun bisa dilalui oleh karena kekuatan dan kesolitan yang ada di dalam hidup keluarga itu. Dan perlulah kita menyadari bersama bahwa solid dan kuatnya relasi dalam gereja dan keluarga itu bukanlah hasil instan yang pasti ada dalam sebuah komunitas. Solid dan kuatnya sebuah komunitas merupakan sebuah proses yang sangat panjang ketika setiap anggota di dalam komunitas itu belajar saling menopang, saling mengasihi, saling menjaga, melewati berbagai macam terpaan badai bahkan tantangan yang ada di dalamnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus berkata bahwa bertolong-tolonganlah kamu karena kamu dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu bukankah Kristus mengajarkan pada kita dua hukum yang terutama Kasihilah Tuhan Alamu dan kasihilah sesamamu manusia Dan dua hukum ini tentu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya Karena dua hukum ini saling terkait ketika seseorang berkata aku mengasihi Allah Maka sudah seharusnya ia pun dapat mengasihi sesama manusia Dan itulah yang namanya kemudian kasih Ketika kita berbicara kasih itu bukan hanya konsep belaka Kasih adalah aksi nyata ketika kemudian tindakan mengasihi Allah Itu mewujud dalam tindakan mengasihi sesama Ketika tindakan mengasihi sesama didasarkan pada kasih kita kepada Allah Dan di dalam bacaan kita hari ini Kasih itu mewujud dalam tindakan untuk saling bertolong-tolongan Menanggung beban yang kita alami Satu tahun lebih setiap individu, keluarga, gereja maupun bangsa kita Telah melalui proses yang tidak mudah Di tengah pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkannya Setiap kita sampai hari ini Boleh bertahan dan berjuang di tengah situasi yang tidak mudah Dan himpitan yang kita alami Dan ketika sampai hari ini kita puat Dan mampu bertahan Kekuatan ini tentu saja berasal dari Tuhan Yang memberikan kekuatan pada kita Sang sumber pengharapan yang membuat kita berani Untuk berjuang dan bertahan di tengah situasi ini Namun Tuhan juga menghadirkan loh Orang-orang di sekitar kita Terutama keluarga maupun gereja Sebagai keluarga yang lebih luas Untuk apa? Untuk saling menguatkan Untuk saling mengasihi Untuk saling menopang Untuk saling menjaga Di tengah situasi yang tidak mudah Perjalanan hidup ini Mungkin terasa berat Tapi ketika kita menjalaninya Bersama dengan orang lain Yang Tuhan tempatkan di sekitar kita Dan khususnya bersama dengan Tuhan Maka perjalanan serumit apapun Bisa kita lalui Ingatlah Bahwa kita kuat bersama Tuhan Kita kuat bersama keluarga dan gereja kita Kita kuat karena bersama Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk segala kekuatan pengharapan penghiburan Yang Tuhan beri Di tengah situasi yang tidak mudah Ketika sampai hari ini kami boleh bertahan berjuang Di tengah segala himpitan yang terjadi Kami percaya Kekuatan ini berasal dari Tuhan Sehingga kami boleh tetap memiliki pengharapan Untuk melanjutkan kehidupan Terima kasih juga Karena engkau menghadirkan orang-orang di sekitar kami Sebagai komunitas keluarga Maupun juga gereja Maka Tuhan berkati Supaya setiap kami menyadari Bahwa kami tidak sendiri Dalam menjalani kehidupan ini Tapi ada Tuhan Yang melangkah bersama dengan kami Tapi juga Tuhan Yang menghadirkan orang-orang di sekitar kami Untuk saling menopang Saling menguatkan Saling menjaga Dan saling menolong Maka biarlah Kasih kami kepada Tuhan Boleh kami wujudkan Dalam kasih kami kepada sesama Maupun juga kasih kami kepada sesama Kami dasarkan pada kasih kami kepada Tuhan Kami akan melanjutkan kehidupan kami Kami akan bekerja beraktifitas pagi ini Tuhan berkatilah kami Demi Kristus Yesus Kami berdoa dan memohon Amin Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih